ikan yang sudah aku bersihkan sudah aku cuci bersih sebanyak 600 gram lalu aku tambahkan garam kasar secukupnya kemudian aku remas-remas ikannya kemudian aku tambahkan satu mangkuk nasi putih dan aku remas-remas kembali ini karena tanganku ditusuk duri ikan jadi aku gunakan tantong plastik ya guys sebagai alas ini aku remas-remas benar-benar aku remas-remas supaya proses fermentasinya sempurna ya guys sekarang aku masukkan ikannya ke dalam toples bening kemudian tutup rata dan tunggu fermentasi selama 3-7 hari selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih